Intro Eratnya persahabatan di mata sebagian orang Terkadang tak sedikit yang salah artikan Laki-laki dan wanita bersahabat Banyak yang memandangnya ada rasa cinta Sesama jenis apa lagi? Ada yang menilai kelainan jiwalah dan sebagainya Sebab suka sesama jenis Karena begitu sangat dekat Padahal mereka itu membangun sahabat sejati Tak jauh berbeda dengan Dul Jailani Dirinya begitu kangen pada sosok wanita Teman sebangkunya semasa kecilnya Saat masih bersekolah di tamang kanak-kanak atau TK Masih sangat melekat di pikiran Dul Dia begitu hafal nama lengkap dan bayang sosoknya Masih sangat terekam jelas di pikirannya Adalah Adinda Sekatsari Yang bisa jadi kini sudah seusia dengan Dul Jailani Gak mau sakit ya? Gak mau sakit ya? Gak mau sakit ya? Kamu juga lalu melakukan pacaran ya sebagai teman dia Mau masuk TK itu pertama kali ketemu Aku bingung mau apain Tiba-tiba ada teman Ada cewek cantik Tancang main Akhirnya bersahabatan Persahabatan tidak pernah diajarkan di sekolah Tetapi apabila Anda belum memahami arti persahabatan Itu berarti Anda belum memahami arti kehidupan Percayalah bukan pengkhianatan yang akan mengakhiri persahabatan Tapi pertemanan abadi yang akan menemani kalian hingga akhir hayat Persahabatan bukan tentang harta dan kekuasaan Tetapi persahabatan adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan Dua orang sahabat tidak perlu saling mengerti Karena sahabat adalah mereka yang saling menerima apa yang tidak bisa dimengerti Persahabatan bukanlah tentang berapa lama engkau saling mengenal Tapi mengenai siapa yang selalu bersamamu dan tidak pernah meninggalkanmu Walaupun engkau sedang terpuruk sekalipun Di saat dekat, sahabat dapat menjadi kompasi yang menuntun jalan hidup Dan di saat jauh, sahabat dapat menjadi bintang yang selalu menemanimu Sebelum kamu mencari kekasih, temukan dulu sahabatmu Karena ia kelak dapat menjadi penawar dari candu asmara yang memabukkanmu Kelemahan diriku adalah kelebihan sahabatku Kelebihan diriku adalah bagian dari kehebatan sahabatku Di saat dia berani berbuat bodoh, hanya untuk menghiburmu Itulah sahabat sejatimu Teman mungkin akan merebut apa yang engkau miliki dan engkau cintai Tapi tidak dengan sahabat Ia justru akan membantumu untuk menjaga apa yang engkau miliki dan engkau cintai Cara yang paling mudah untuk membedakan antara teman dan sahabat adalah Ketika engkau tidak punya apa-apa Teman akan meninggalkanmu Namun sahabat akan tetap bersamamu Persahabatan tidak bisa dibeli dengan uang Jika dengan uang, anda mampu mendapatkan banyak teman Maka anda sebenarnya sedang bersahabat dengan budak Jangan marah ketika seorang sahabat menyampaikan kebenaran yang melukai perasaanmu Pahamilah bahwa ia mengatakan itu demi kebaikanmu Persahabatan itu ibarat tangan dan mata Pada saat tangan terluka, mata akan menangis Namun ketika mata menangis, tangan akan mengusapnya Hadiah terbesar dalam hidup ini adalah persahabatan Dan insya Allah, kini dulu telah mendapatkan dan merasakannya artis seorang sahabat Jika sudah saling berjabuan Saya yakin akan banyak cerita saat kalian bertemu setelah sekian tahun berpisah Untuk para sahabat channel berbagi cerita So pasti sudah pernah memiliki sahabat sejati semasa kecil Terjalin hingga berangkat dewasa Lantaran keadaan atau pekerjaan dan bisa jadi sudah menikah Dan tidak lagi tinggal di daerah yang sama Membuat kalian terpisah Tetap jalin silaturahmi Sebab artis sebuah sahabat Itu tidak bisa didefinisikan dengan apapun Sahabat sejati tidak akan pernah terlupakan Sekalipun kalian sudah memiliki teman banyak di tanah rantau Sosok dan kenangan bersama sahabat Sudah menjadi bagian dari memori kehidupan kalian Perpisahan hanya berlaku untuk mereka yang bersahabat lewat mata Karena untuk mereka yang bersahabat dengan hati dan jiwa Tak akan ada yang namanya perpisahan Salam sahabat Gosip atau fakta Duljailani pertama kali pacaran waktu TK Gak mau sikit ya? Gak mau sikit ya? Sebagai teman dia Waktu masuk TK itu pertama kali ketemu sama ada Cewek cantik Kau film Forrest Gump gak? Oh iya Yang film Forrest Gump Yang apain? Yang pilih Tiba-tiba ada disini Ya kan? Forrest duduk disini Nah dia tuh Tidak ada yang sosok gitu Aku bingung mau apain Tiba-tiba ada teman Ada cewek cantik Tanjap main Dan akhirnya Akhirnya bersahabatan Akhirnya Ini mungkin Kenapa? Ketika menemukan Ini dia mau bikin laku gak? Wajar Aku mau dikontenin Ya bisa jadilah Jangan jangan gila gitu Aku ternyata salah Aku seorangku masih zaman TK Beda Banyak sekarang Kan gitu Tidak ada gitu lagi, tidak biasanya itu kalau cowok-cowok nih ya, kayak misalnya yang deket-deket pun begitu, begitu dia naksir sama teman kecilnya begitu gede, duh untung gue gak malu, itu zaman gue kecil gue salah-salah pilih lu, masih matanya berapa ada pilihan yang lain gitu. Gede ya, kurang ya. Gak akan tahu secara kayak gimana banget di situ ya. Oke, maaf-maaf ngomongin orang di kita nih. Berikan saran atau masukkan lainnya di kolom komentar bawah video ini. Like, bagikan, subscribe, dan tekan gambar loncengnya bertulis semua. Agar jika ada update video terbaru, Anda tidak bakalan ketinggalan informasi gratis dari channel Berbagi Cerita ini langsung di aplikasi Youtube Anda masing-masing. Sekali lagi, buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi spesial olahan channel Berbagi Cerita ini, dan secara gratis pastinya, cukup dengan memadamkan tombol subscribe merah di kanan bawah video ini. Kemudian klik gambar loncengnya bertulis semua. Sampai jumpa di edisi video berikutnya, dan terima kasih. Sampai jumpa di edisi video berikutnya, dan terima kasih.